Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillahirrahmanirrahim Para kemuslimin muslimat Pagi ini hari Rabu tanggal 23 Februari tahun 2022 Saya mendapatkan pertanyaan dari kakak kandung saya di Magelang Terkait dengan soal mengadhani orang mau berangkat haji Saya membuat konten tapi gerimis ini ya Agak gerimis ditemani sama anak yang ke enam Belum ya belum mandi, belum cuci muka Karena masih kecil tapi lucu anaknya namanya Ramadan Halo Ramadan Iya, bapak minta tolong di syuting ya Nih pelan-pelan ya, jangan sampai bapak Pelan-pelan, pelan-pelan, jangan ditutup Ini anak saya yang nyuting namanya Ramadan Karena pertanyaan kakak saya itu cukup menggelitik Saya cari-cari di kitab Al-Mazmu, Syarhal Muhadzab, Tidak Nemu Tapi saya ingat waktu ngaji sama Mualim Mualim Syafiq Hadzani Ada ibarat ya, ada pernyataan dalam kitab Fatful Mu'in Dan ternyata saya laca Alhamdulillah ketemu Ibaratnya seperti ini ya, saya akan fotokan Gantian dan itunya, bapak yang bawa sekarang pelan-pelan Saya akan fotokan kitab yang dimaksud Bismillahirrahmanirrahim Ini kitab, kitab I'anatutolibin Sudah nggak ada judulnya ya Kitab ini saya beli di Kebayoran Pada hari Ahad, tanggal 22 Februari Oh iya, ini sudah ulang tahun nih Hari ini kan tanggal 23 Waktu itu tanggal 22 Februari tahun 1998 Harganya cuma Rp4.500 Ya kalau mau beli dengan harga itu ya Pergi ke tahun itulah Tolong dan ini dibukain dan Nih, bapak kan sampai beli lagi nggak bisa Nah ini, ini kitab I'anatutolibin Jus pertama Pada, dan saya tadi membuka kamus Al-Munawir Karena tidak tahu artinya Al-Mahmum Ternyata azan itu nanti juga diperdi Anjurkan bagi orang yang Al-Mahmum Orang yang sedang bersedih hati Kita lihat Pernyataannya Ini anak saya lagi agak batuk-batuk juga nih Memang lagi suara juga mendem-mendem begini Padahal hari ini ada Tiga rapat Termasuk ada acara raker MUI Komisi Fatwa di Bogor Bismillahirrahmanirrahim Ini ada kepernyataan Waqat Bismillahirrahmanirrahim Qolal mu'allifur rahimahullahu ta'ala Wadhaman naf'abihi wa bi'ulumihi fid daru'ini Amin Ini yang di pinggir Yang di Al-Hamish adalah Kitab Fatwa al-Mu'in Karya Sheikh Zaidutin al-Malibari Beliau mengatakan Waqat yusannul adhanu li ghairis sholati Waqat yusannulan Terkadang Den-den sunnah hake Opual adhanu adhan Li ghairis sholati Krono sa'liani sholat Kama fi adhanil mahmum Kaya dini Ing dalem Ngadhani wongkang lagi Susah baik Susah banget Kesusahan Wal masru'i lan ing dalem Adhani ngadhani wongkang kesurupan Wal ghutbani dan Lan ngadhani wongkang lagi muring-muring Wa man sa'al holguhu lan ngadhani wongkang Sa'a elek opo holguhu perangin Apa Morali ahlaki Min insanin Rupani wongkang Wong sing ala sing Pukalia elek Wong sing Pukalia elek Itu lagu ini Cakil Ada lagu kuno itu lagu Lagu mengenai wongkang Pukalia elek Cakil buto alasan Wata e galak berangasan Orang berdiri hongan Ini ada orang yang akhlaknya jelek Bahkan Bahi matin Atau binatang Sapi ngamuk Wedus gyalak Jaran ngamuk Lan liuliani Binatang-binatang yang suka ngamuk itu Adhanin saja itu Wa inda lhari kilan Ari kalani Ono kobongan Wa inda Taghawulil ghailan Nah ini Wa inda taghawulil ghailan Ayyi tamarudil jin Ketika ada jin ngamuk Ini kalau di dalam Seba Ini syarahnya Dari kata-kata taghawulil Ghailan ini Ayyi tasawwuru Tasawwuru Murudatil jinni Wasayatin Ketika ada Jelmaan Jadi tasawwuru itu Ada gambaran Jelmaan Ada penampakan Ada jin yang nampak Kerembiah Kerembiah Berpenampakan Seperti nenek Gumbreng Apa Pewe Apa Lampor Apa Itu disunahkan Adhan Dalam kitab Ini Jadi ada Tasawwuru Murudatil jinni Wasayatinni Aduh Ada Ada keber-keber Dan tolong pegangin Kitabnya ada Angin-angin ini Yang bawah Ini tadi Mana kalimatnya Bawahnya itu Biswarin Biswarin Mukhtalifah Kelawan Gambaran Kang Werno Werno Bitilawati Asmain Kelawan Mocho Asma Asma Ya Arifunaha Kang Podongerteni Sopo Jin Asma Kui Mau Hum Apa Ya Arifunaha Hum Wa In Nama Jadi Hum Wa In Nama Jadi Ya Arifunaha Hum Jadi Mereka itu Mengerti Asma Asma Jadi Ano Jin Yang Yang Menampakkan Dirinya Wa In Nama Sunal Adhan Inda Dhalika Nah Itu Disunahkan Adhan Pada Saat Melihat Penampakan Jin Jinsitan Priperayangan Engkle-engkle Balunga Candra Betoro Kolo Buto Ijo Buto Cakil Dan Liyo Liyane Karena Apa Liyan Nahu Yata Allahu Syarrohum Karena Sesungguhnya Allah Akan Menolak Keburukan Mereka Jadi Kalau Ada Orang Panik Ketakutan Sama Makhluk Makhluk Halus Apa Jin Sitan Priperayangan Engkle-engkle Balunga Candra Ilu-ilu Banas Mati Salan Silan Jinsitan Priperayangan Itu Adhani Saja Jadi Liyan Nahu Yata Allahu Syarrohum Bihi Dengan Adhan Itu Awas Dan Liyan Nasyayati Nak Kronos Dune Shetan Ida Samya Arikala Nikrumu Sopo Shetan Al-Azana Ing Adhan Adbaro Bakal Ghimpar Bakal Melayu Sambil Mundur Kewedien Nah Inilah Dari situ Maka Orang Menguburkan Mayat Di Adhani Orang Mau Jalan Menuju Haji Di Adhani Apalagi Dalam Kitab ini Jelas Sekali Tadi Kan Lagi Menyebutkan Wal Hodban Dan Seterusnya Lalu Lagi Melacak Keterangan Wa'inda Tahulil Royalan Ketika Ada Penampakan Penampakan Ada Jin Atau Setan Atau Jenis Engklek Baru Nata Ililu Banas Pati Bodo Ketok Itu Di Adhani Atau Sombongnya Jin Wahua Wahua Walikomatu Fi Adnal Maulud Wahua Lan Utawi Adhan Walikomatu Lan Ugo Ma Iqomah Fi Udunayil Mauludi Ing Dalam Kuping Lorone Wong Ing Dalam Kuping Lorone Bayi Wahul Fil Wahul Fal Musafiri Lan Disunah Hake Adhan Nang Burine Wong Siara Lelungan Nah Itu Yusan Wal Kifayah Disunatkan Atas Dasar Fardu Kifayah Ini Mau Lelungan Ini Apa Ini Ada Catatan Yang Mau Lelungan Tadi Kalau Yang Tentang Anak Lahir Memang Sudah Populer Ada Hadis Ibn Sunni Mengatakan Man Wulidalahu Mauludun Fa Adhan Fi Udunihil Yusro Wa Kom Fi Udunihil Yumna Eh Wa Kebalik ya Wa Fa Adhan Fi Udunihil Yumna Wa Kom Fi Udunihil Yusro Lam Yaudur Roh Um Musibian Sing Sopo Wong Ind Dwe Anak Lalu Di Adhankan Pada Telinga Kanan Lalu Dan Ikomah Telinga Kiri Maka Dia Tidak Akan Diganggu Oleh Jin Yang Namanya Um Musibian Dalam Keterangan Kitab Ini Um Musibian Itu Jin Itu Oh Kayak Mak Lampir Dia Bermata Biru Berambut Panjang Kakinya Kaki Burung Wah Itu Lebih Dahsyat Lebih Menakutkan Dari Mak Lampir Nah Jadi Ini Dalam Keterangan Inilah Maka Kalau Ada Orang Betawi Ada Juga Orang Jawa Tertentu Yang Menjalankan Adhan Pada Saat Mau Berangkat Haji Dan Umroh Karena Ada Ibarat Seperti Ini Dalam Kitab Dan Ini Yang Buat Kitab Orang Goblok Orang Pinter Ini Ya Seh Zainuddin Al-Malibari Lalu Muhammad Syato Adimiyati Dalam Kitab Ini Lah Kayak Begini Kok Enggak Mau Dibaca Itu Orang Yang Enggak Mengamalkan Itu Karena Enggak Bisa Baca Kenapa Orang Orang Itu Jadi Kalau Orang Betawi Yang Pada Ngaji Karena Saya Ngaji Sama Ulama Betawi Waktu Itu Beliau Sangat Menganjurkan Karena Ada Ibarat Kitabnya Seperti Ini Ini Waktu Menerangkan Kholfal Musafiri Ayy Yusanul Adhanu Walikomatu Aydan Kholfal Musafiri Lan Den Sunatake Op Wal Adhanu Adhanu Walikomatu Lan Ikomah Aydan Halim Kholfal Musafiri Lelungan Le Wurudi Hadithin Sohihin Krono Wurudi Krono Mergo Ono Riwayat Hadithin Sohihin Hadith Sohihin Fihi Dalam Adhan Kangguni Musafir Khol Ayn Sain Ayn Sain Tung Alishi Bromalishi Mengatakan Aku Berkata Wayambaghi Lan Prayugo Anna Mahaladalika Setuhuni Panggunani Kang Koyomengkono Adhan Lam Yakuna Kang Koyomengkono Safar Lam Yakun Ora Ono Apa Safar Konoiku Safar Romaksiyatin Sebagai Lelungan Kang Maksiyat Kang Bongso Maksiyat Lelungan Minggat Lelungan Mgerampok Mbegal Mbegal Mbygial 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 Hadis Hadisnya Dilacak Meneh Paling Tidak Yang Kitab Ya'an Atu Talibin Karena Kitab Seh Zainat Al-Malib Mbygial Yang Kitab Fatul Mune Di Sunnah Al-Mawlud Tidak Tidak Balen Sunnah Adhan Kuih Kangguni Wong Seng Susah Mahmum Masruk Wong Kesurupan Wong Kuih Maw Jiyak Gotban Jengkel Wong Seng Ahlaki Elek Kaya Butoh Cakil Medike Metrakil Ya'an Insanit Bahimatin Wong Untuk Woke Wan Tetap Diandhani Nek Arak Anjuruduk Lanalik Lanalik Ono Harik Kebakaran Lanalik Ono Tidak Howul Hayalan Tadi Penampakan 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 Jin Atau Yang Disebut Dengan Apa Ya'an Lebih-lebih Ngepet Lain Lain Sing Wujut Kue Tasawur Sayatin Mau Ona Jelemaan Jin Sitan Priperayangan Ngeleng Balung Acanda Ilu Banas Pati Lampor Wewe Apa Jadi Buntal Beret Nah Segala Macam Itu Kalau Memang Ada Penampakannya Adhani Saja Rampung Itu Nah Ngetan Ini Dalile Wong Sing Adhan Naliko Arak Lungo Kaji Moga-moga Onoman Fangate Nyun Pangabunten Ini Rodok Karo Gugion Mergole Nyoting Karo Ngetan Ini Bantu Dan Tolong Dipoto Lagi Eh Disyoting Lagi Pelan Pelan Dan Angkatnya Pelan Pelan Demikian Para Pemirsa Kitab Ini Sudah Berantakan Kakak Karwan Malah Bagian Kitab Dimakan Layap Berlantakan Ini Dulu Ngaji Ada Sahane Ke Ibda Yang Melahat 22 Februari 98 Bertuk Kitab Langung Gaweng Ngaji Itu Tanggal 24 Sawal Tahun 1418 Jadi Ngaji Itu Ada Sanat Dan Kalau Ngaji Itu Tidak Pakai Sanat Bisa Ngawur Nah Pak Terusun Kalau Ada Yang Tidak Berkenan Atau Kurang Cocok Silahkan Cari Dalil Tapi Ini Paling Tidak Kitab Ini Menjadi Bahan Bacaan Di Setiap Pesantren Dan Ulama Di Kampung Itu Baca Ini Makanya Kalau Ada Orang Mengazhan Itu Ya Kan Ada Dalil Kalau Ada Yang Tidak Mau Baca Atau Tidak Bisa Baca Itu Masalah Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh